Buat kalian yang nontonnya sampai habis, gue udah masuk surga. Amin. Oh, gue mau ngejelasin juga ya. Kenapa gue sudah belah dua. Itu lagi tren sekarang. Karena kalau belah pinggir tuh bukannya gue nggak bisa. Ini gampang banget. Belah pinggir tuh ya. Gampang banget ya. Begini man. Gue udah bosen, men. Buat lo semua, nih. Buat lo semua yang pes-pes jadi di WI. Mulai besok. Ya, kerabut belah tengah. Nenek, bad ass banget. Ngerti. Korea banget. Sudah saatnya beralih ke belah tengah. Ya, ya. Rambut jadi ngomongin rambut. Nggak kan ini. Dia ngebelah pinggir. Netral. 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 Ini bagus. Buat lo yang belah pinggir sekarang. Andika kangen-kangen aja belah pinggir. Lo ngikutin dia. Jangan! Ikutin gue aja. Nih, belah tengah. Oke, good. Oke teman-teman. Jadi mereka berdua tadi adalah Mas Biampu dan Mas Iwan Irawan. Ya. Jadi terima kasih mereka berdua memakai baju silat. Akan meng-cover lagunya saya. Ya. Saya sangat tersentuh sekali. Ya. Sangat merasa terhormat. Nah, Mas Biampu ini dari perguruan Pasunda Nasional. Dan Mas Iwan dari perguruan MAPSA. Masyarakat Pencinta Silat Al Mubarok. Ya. Silahkan teman-teman mau follow Instagramnya ya. Dan jangan lupa di subscribe juga channel Youtubenya. Cim Production dan Fian Pu. Nah. Jadi spesial konten kali ini saya belah tengah ya. Sesuai katanya Mas Iwan tadi. Belah tengah sekarang jadi trend. Jadi spesial konten kali ini saya belah tengah nih. Takut dibully oleh Mas Iwan. Hehehehe. Nah kalau Mas Pian katanya netral. Rambutnya nggak belah pinggir, nggak ke belah tengah. Jadi dia ke atas netral ya. Tapi kali ini spesial saya belah tengah guys. Oke ya. Mereka akan meng cover lagunya saya. Sama istri saya. Yaitu Sang Pejuang. Nih kayaknya keren ya. Jadi Mas Pian Pu saya suruh nyanyi. Daripada kita tantang-tantangan sparring ya. Coba meng cover lagunya saya nih. Biasanya nih orang meng cover lagu itu. Pasti lebih keren daripada penyanyi aslinya ya. Dan saya yakin ya sama Mas Pian. Apalagi sama Mas Iwan juga ya. Oke ya. Langsung aja tampapan yang lebar. Ya kita langsung aja reaction mereka akan bernyanyi. Yuk tonton videonya. Oke kali ini saya akan memanggilkan teren yang sangat luar biasa. Yaitu. Awal yang berbelit-belit. Halo guys. Kali ini kamu ngapain? Munculnya dari bawah. Kenapa kita pakai baju silat? Di channel Gene Productions. Maksudnya Gene Productions kan? Gak jelas. Ya kenapa? Musik-musik gak jelas. Ya benar ya. Terus conge-an lah. Terus apa lagi? Ntar ada lagi ntar bakwan udak. Tunggu. Oke. Ini bukan kepal awak baju silat. Karena kita mau silat. Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Karena kita ini. Kita mau cover lagunya Mas Jenny Wewe. Oh iii. Sang Berjuang. Gue ceritanya ditantang tuh. Assalamualaikum Mas Fianfu. Atau Fiandu. 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 Ya nih. Saya tantang Mas Fian untuk cover lagu Sang Berjuang saya. Gitu kan. Saya map takut. Saya takut. Ngerti tangank sends, gua tantang. Telemah gue tantangin��록 sisi кesewan. gimana? ان Kenapa nggak tantang saya sparing Mas Fianth. Mas Mereka udah coba menunggu. Mereka sudah tiba tangan. Dia saband. Dengan suara Mas kita. Wihcing hati ceke doh dijamin. Mantan. Keren ini kayaknya. Gaya sih meyakinkan ya Wah ini Mas Fianth udah percaya diri. bagus ya kita dengarkan suara emasnya asiknya musiknya teman-teman jika mau cover silahkan ya setiap lagu adalah perjuangan hahaha setiap tesan keringat semangat lagu ini semangat isang pejuang menangis melikmati proses ini hancur hancur kuatkan terus berjuang mencukupikan bahwa aku pemenangnya bila aku tak berjuang woi serius woi jangan merusak lagunya gua ini berjuang woi lagu ini sebenarnya asik tau dan semangat jadi nyanyi harus semangat keringat adalah semangatku semangatku aku sudah menangis kuatkan terus bangkit kuatkan terus berjuang kuatkan terus berjuang kuatkan terus berjuang rusak-rusak-rusak ini parah-parah ini pakai batuk lagi nih rusak karya saya ini woi Corona Corona kusang pejuang teriak-teriak banget nyanyinya kula besar pejuang itu harus penuh dengan semangat lupa lagi dia ini teriak mesia ini aku akan terus berjuang Gimana yang bisa mau cover lupa lirik nih belum aku akan terus berjuang terus buktikan bawa aku pemenangnya pemenangnya kuatkan teruang kuatkan terus berjuang kuatkan terus buktikan kamu kata-kata ini mau bukan pokoknya ini mau ngelawak mereka ini ya lupa lagi para-pemenangnya perawo ini benar-benar berusaha karya kalian itu aduh 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 rusak 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 gimana ini kacau 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 aduh kacau ini ya capek lah karena lagu sang berjuang itu teriak penuh semangat Mas Pia jadi memang menyanyikannya itu harus kita dengan jiwa yang bergelora tapi ini enggak sesuai dengan yang saya bayangkan ya yang saya bayangkan itu setiap orang meng cover lagu itu biasanya lebih bagus dari pada penyanyi aslinya memang suara saya pas-pasan ya tapi ternyata setelah saya mereak ini ini lebih parah lagi kacau kacau mereka ini cocoknya ngelawak disini ya padahal yang saya bayangkan ya pasti keren ya pokoknya temen-temen jika mau meng cover harus lebih keren ya karena lagu sang pejuang ini sangat membangkitkan semangat kita ya temen-temen jika mau meng cover silahkan jangan lupa teks saya ya ntar akan saya reaction ya tapi lebih bagus ya ini mah kacau nah back info kalian yang tadi ada Mas Pajar ya temen-temen boleh di follow juga instagramnya Mas Pajar ya silahkan kalian kalau mau bully mau ajak berantem mereka boleh ya mampir ke instagramnya DM kata-katain enggak apa-apa ya ini parah 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 mereka dan langsung mau mampir ke channel youtube-nya juga boleh ya Cip Production sama Vian Fu ya di follow langsung mau kata-katain enggak apa-apa tapi terima kasih lo buat kalian bertiga sudah mau meng cover lagu saya ya ini cukup menghibur saya ya menaikkan imunnya saya supaya lebih kuat lagi lebih semangat lagi ya tapi aduh kacau kali ini ya ini enggak sesuai banget dengan apa yang saya bayangkan ya tapi mereka ini sebenarnya orangnya keren-keren loh dan kreatif juga editor juga keren ya pokoknya konten-konten mereka juga keren loh Mas Pianpu Cip Production mereka juga membuat film-film pendek yang sangat bagus ya alur ceritanya bagus dan juga editornya juga memang keren sih ya dan saya pribadi saya banyak belajar dari Mas Pianpu tentang dunia perfilman cara edit video cara pengambilan gambar jujur saya belajar dari Mas Pian ya jadi saya juga pernah kita pernah bertemu sama Mas Pian dan kita juga membuat film bareng loh teman-teman jika mau tonton filmnya saya bareng Mas Pian silahkan ditonton ya ada cari aja nih film pendeknya Dini Wewe oke mungkin itu saja ya terima kasih buat kalian bertiga ya lain kali kita sparing aja ya nggak usah nyanyi-nyanyi aja lah saya nggak pernah nantang orang sparing ya cuman kayak orang bertiga nih kayaknya harus diajak sparing nih ya gimana nih Mas Pian ya sekarang coba tantang saya sparing karena saya orang nggak pernah nantang sparing nih tapi kalau saya diajak sparing saya mau coba Mas Pian aja sparing ini ya bertiga aja juga nggak apa-apa nih tapi terima kasih buat kalian bertiga ya sukses selalu saya tunggu lagi jika mau meng-cover lagu saya lagi yang satunya ya tapi yang serius dan teman-teman jika mau meng-cover juga silahkan saya akan reaction ya yang pasti meng-cover yang lebih keren ya oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencah silat salam sahabat bye bye semuanya selamat menikmati